kanva ninja Wow desain pakai kanva jalan ninjaku Hai semuanya kembali lagi bersama Fionni dari kanva ninja di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bikin Instagram karosel yang bersambung pernah ngasih kalian lihat satu postingan Instagram page pertama sama page keduanya ini punya tema tersendiri nih di tengah-tengahnya ada potongan gambar atau foto begitu kalian slide di tengah-tengahnya eh kelihatan nyambung antara page pertama sama page kedua ternyata untuk bikin Instagram karosel seperti ini bisa juga loh hanya menggunakan kanva free tanpa berlama-lama lagi yuk kita langsung masuk ke tutorialnya teman-teman kalian bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu setelah itu kita akan custom size nah teman-teman di kanva ini belum menyediakan template ukuran untuk Instagram karosel yang bersambung jadi kita masukin ukurannya via custom size teman-teman bisa pikirkan dulu nih kira-kira ukuran Instagram apa sih yang kalian butuhkan apakah dalam bentuk square atau dalam bentuk potret nah misalkan nih kalian mau bikin dalam bentuk potret berarti ukuran dasarnya widthnya 1080 heightnya 1350 berarti ada berapa slide nih dalam satu postingan teman-teman boleh pikirkan dulu oh ternyata aku pengennya lima slide atau justru aku pengennya 10 slide dan lain-lainnya bebas ya teman-teman nah kalau kalian udah tahu mau berapa slide kalian kalikan ke dalam widthnya jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin lima slide dalam satu karosel 1080 dikali lima atau misalkan ini cuma butuh 3 slide doang berarti 1080 dikali tiga nah untuk ukuran heightnya tetap sama karena kita bikinnya kan dalam satu postingan aja jadi ukurannya 1350 untuk bagian heightnya kalau disini aku akan bikin kita bikin dalam lima slide dalam satu karoselnya berarti 1080 dikali lima kita masukkan 5400 kemudian kita create new design begitu masuk ke blank page seperti ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ke fitur file kita aktifkan rulers and guides nya teman-teman kita bagi nih ukuran slide slide pertama itu dimana slide kedua itu ada dimana patokannya slide ketiga dan seterusnya berarti untuk page pertama kita tarik dulu dari sebelah kiri ke angka 1080 kalau teman-teman lihat nih disini 1079 boleh nggak kak aku cuma sampai disini aja deh nggak harus 1080 nggak boleh ya teman-teman kalian harus benar-benar tepat 1080 kalian bisa perbesar aja page desainnya kalian baru deh nanti digeser pelan-pelan sip disini udah 1080 kemudian untuk page yang kedua berarti kalian masukkan nih 1080 dikali 2 berapa berapa 2160 ke 2160 sip disini sudah kita masukkan 2160 untuk slide yang ketiga berarti 1080 width nya dikali 3 3240 sudah ke 3240 selanjutnya berarti yang terakhir nih yaitu untuk page yang keempat berarti teman-teman kalikan lagi 1080 dikali 4 jadinya 4320 disini sudah ada gambaran nih teman-teman ini slide pertama slide kedua slide ketiga slide 4 dan slide kelima kalau sudah teman-teman dari atas kalian tarik sampai muncul kotak ungu seperti ini selanjutnya kita tarik kembali taruh di bagian bawah nah disini adalah untuk header nya teman-teman untuk di bawah ini namanya footer kita ganti dulu warna latar belakangnya ya karena kita mau bikin satu desain yang temanya modern estetik dan juga boho kita ubah dulu dengan kode kunci FFF6E9 selanjutnya kita hias aja teman-teman boleh bebas masukin elemen-elemen yang kalian butuhkan disini aku akan pakai kata kunci boho di bagian elemen kita klik grafik pilih yang ini dulu shape nya tapi kita ganti warna ya teman-teman kita taruh di sebelah sini jadi ada perpotongannya antara page pertama dan page kedua selanjutnya aku taruh daun di bagian atasnya position backward disini kita ganti dulu warnanya dengan A6 4B 2A next aku tambahkan lagi elemen ini yang bentuknya boho namanya hand drawn half circle klik kita ganti dulu warnanya sesuai dengan warna yang ini tapi kita geser sedikit lebih gelap untuk kode hex nya 79361E berkecil bikin taruh disini boleh setelah itu kita hias kembali dengan elemen hand drawn leaf pilih yang pertama ya teman-teman kita ganti dulu menjadi warna hijau supaya menggambarkan warna daun disini aku akan pakai 464E 2E kita taruh disini perpotongannya perbesar sedikit kita copy paste dulu lalu daunnya kita flip taruh disini supaya berulang polanya untuk shape yang ini juga kita copy paste taruh disini tapi kita perkecil teman-teman kalian juga bisa bikin ilusi seolah-olah ada outline disana outlinenya seperti apa kita copy menjadi dua yang shape keduanya kita ubah warnanya sesuai warna latar belakang kemudian kita timpakan kembali ke shape pertamanya perkecil sedikit taruh di bagian tengah jadi deh seperti ini kita juga bisa copy paste dan kita perkecil taruh di tengahnya taruh kita perbesar deh kalau teman-teman sudah berhasil mendesain bagian dasar dari desainnya kalian next kalian masukin aja foto pemanis dari konsep utamanya kalian kalau disini aku akan masukkan dari elemen kanva aku akan cari gambar orang yang lagi menari kita masukkan keyword young man dan sing kita klik foto disini sudah ada elemen pro kalau misalkan teman-teman punya foto lainnya atau download dari sumber lainnya itu nggak apa-apa ya masukkan disini terus kita see all kita masukkan foto lainnya taruh disini kita flip kalau teman-teman mau memasukkan foto yang ada di slide-nya kalian jangan taruh ekspresi mukanya benar-benar di tengah kalian geser sampai bagian wajahnya itu tidak terpotong besar sedikit kira-kira seperti ini kita tambahkan lagi taruh di sebelah sini baru kita tambahkan dengan teks di sini aku klik yang at the heading kita tulis dulu untuk page covernya yuk menari aku ganti fontnya teman-teman boleh pakai font apapun yang kalian inginkan tapi aku akan pakai font yang jenisnya script kita pakai yang namanya isam script taruh di sebelah kiri kasih rata kiri supaya rapi kita ubah warna teksnya menjadi warna coklat tua berbesar kemudian kalian bisa tulis teks lagi disini aku akan masukkan beberapa quotes-quotes yang berkaitan dengan menari teman-teman juga bisa kok memasukkan informasi lainnya misalkan jenis 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 narian atau lagu apa nih yang cocok untuk menari hip-hop atau menari dansa dan lain-lainnya aku akan tulis kumpulan quotes tentang menari kalau kita lihat nih untuk bagian paragrafnya atau kalimatnya terlalu panjang kalau pakai font script jadi susah dibacanya jadi aku akan ubah font script ini menjadi font serif kenapa sih aku pilih font serif karena font serif ini biasanya cocok dengan font script teman-teman disini aku akan cari yang monterci serif kita perkecil taruh di sebelah kiri perbesar dulu nih ya teman-teman geser kasih rata kiri kita turunkan line spacing nya perbesar sedikit kita beralih ke slide selanjutnya kita cari dulu ya di Google mengenai quotes tentang menari kita klik yang ini blogspot copy paste aja ya dari yang sudah kita temukan kembali lagi kita paste tapi kita ganti jadi serif font terci serif kita perkecil dulu teksnya kita turunkan line spacing nya supaya ada perbedaan aku akan ubah kata hujan di kalimat ini jadi font script kita hapus dulu terus kita tambahkan teks kita tulis hujan yang terakhir baru kita tanya apakah teman-teman suka menari kita pakai font script kita pakai font script aja apakah kamu kamu tindakan kita pindahkan suka menari konten tanya sip kecil bagian hiasannya ya teman-teman oke deh bagian informasinya sudah aku masukkan semua ke dalam kontennya kita next aku akan tambahkan sedikit penghias untuk mendukung supaya fives nya ini lebih bervariasi lagi jadi aku akan pakai elemen dengan keyword mid century kita klik grafik teman-teman boleh pilih yang hijau kita ubah warnanya menjadi warna kuning khas boho D8 9216 dan teman-teman bisa atur posisi bintangnya ini dimanapun yang kalian suka aku akan masukkan di sebelah kiri dulu kita copy paste sebenarnya kalau kita lihat di sini kontennya kita udah bisa di download karena sudah selesai dihias sudah selesai dimasukkan informasinya tapi alangkah lebih baik kalau teman-teman masukkan header dan footer nya mengenai perkenalan diri kalian atau brand nya kalian kita tambahkan logo mungkin aku cari aja dari boho klik grafik aku akan masukkan yang ini kita flip perkecil taruh di bagian atas tambahkan text klik tag di keyboard nya kalian atau copy paste aja kita tulis menari yuk kita ubah jadi serif pindahkan ke bagian atas list 2022 kita select dulu kemudian kita copy pindahkan ke page kedua untuk bagian headernya sudah selesai di bagian bawah aku akan tulis copyright kalian boleh cari juga di bagian elemen copyright kita pilih yang warna hitam tapi kalau teman-teman lihat disini gak bisa diganti ya warnanya sedangkan warna hitam ini tidak sesuai dengan looknya kita yang mayoritas menggunakan warna coklat teman-teman bisa ke bagian edit image kalian klik duotone kalian ubah aja deh sesuai dengan kebutuhan warnanya kalian disini aku akan pilih yang cherry kemudian aku klik control nya untuk bagian highlight nya aku pilih warna coklat di shadow nya juga warna coklat terus kalian klik apply jangan lupa untuk melihat bagian atasnya apakah perubahannya itu sudah tersimpan atau belum kalau saving pause kayak gini teman-teman geser aja bagian elemennya sampai dia ter-checklist artinya tersimpan dengan bayi perkecil baru di sebelah kiri kemudian copy paste teks yang ada di atas yang serif kita ubah menjadi by menari yuk kecil taruh disini teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama dengan copy paste ke seluruh page desainnya kalian kalau disini aku akan pakai di page pertamanya aja tapi sampai disini belum selesai teman-teman kita klik dulu share kemudian kita klik download download sebagai png kalian download tunggu sejenak kalau sudah ter-download teman-teman ke bagian google kemudian kalian ketikkan aja paint tools split image nah kalian klik deh di page website yang paling pertama nanti halaman paint toolsnya seperti ini teman-teman klik aja choose file masukkan file yang sudah kalian desain tadi disini teman-teman klik di sebelah kanan yang option horizontal kemudian quantity of blocks nya kalian masukkan sesuai dengan jumlah slide yang kalian buat kalau misalkan kalian buatnya 3 slide berarti masukkan quantity of block nya 3 kalau misalkan disini aku bikin 5 slide berarti aku masukkan 5 4 5 kemudian kita klik split image nah teman-teman bisa lihat nih disini sudah ada zip file atau file satu persatunya teman-teman boleh pilih manapun mau yang zip sekaligus atau mau yang satu persatu kita akan lihat dulu yang pertama untuk memastikan nih apakah potongan dari kontennya kita ini sudah benar atau belum kita klik satu kalau teman-teman lihat nih disini sudah langsung terdownload kita klik yuhuuu sekarang kalian bisa lihat nih ini dia postingan pertama slide cover dari karuselnya kita kalau kalian perbesar desainnya kalian dijamin gak akan pecah tapi dengan syarat ukurannya ukurannya jangan sampai salah ya oke deh sekian aja tutorial dariku semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekin jangan cuma ditonton doang aku tunggu hasil karyanya kalian tag aku di adcanvanija dengan hashtag gocanfashion sampai jumpa di video tutorial selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati